Jadi ada beberapa unit dari iPhone 14 Plus ini yang katanya mengalami trouble di bagian kamera belakangnya ketika dipakai untuk motret atau untuk video itu nggak muncul previewnya. Nah, makanya Apple langsung mengeluarkan program servis untuk iPhone 14 Plus yang bermasalah. Hei, Windows, Windows, kenapa harus menirukan Apple? Harus semuanya ini berpacu ke Apple gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Shoko Tech, teman-teman. Dan bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja di luar sana dengan hirup piku yang ada di luar. Mudah-mudahan masih sehat otaknya, masih sehat kewarasannya. Jadi, ya, kita ada di segmen Tech News lagi. Kita update-update tipis seputar informasi terbaru seputar teknologi. Untuk kalian yang baru mampir, ya, ini adalah segmen di mana kalian bisa mendapatkan informasi terbaru seputar teknologi. Jadi, ya, jangan lupa lah, like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Dan ya, langsung aja kita bahas untuk informasi yang pertama. Oke, di informasi pertama ini ada dari Apple yang baru aja meluncurkan sebuah Apple service untuk iPhone 14 Plus. Yang mengalami gangguan atau mengalami trouble di kamera belakangnya. Jadi, ada beberapa unit dari iPhone 14 Plus ini yang katanya mengalami trouble di bagian kamera belakangnya ketika dipakai untuk motret atau untuk video itu nggak muncul preview-nya. Nah, makanya Apple langsung mengeluarkan program service untuk iPhone 14 Plus yang bermasalah. Nah, iPhone 14 Plus yang apa? Jadi, di sini, ini adalah bersumber dari Apple Newsroom. Kalian juga bisa lihat. Linknya ada di bawah, ya, kalau mau ngecek ini. Nah, di sini disebutkan bahwasannya iPhone 14 Plus yang diproduksi antara tanggal 10 April 2023 hingga 28 April 2024. Kalau misalkan mengalami masalah kamera belakang yang tidak memunculkan pratinjau atau preview, itu kalian bisa mengklaim program service ini dan akan dilayani oleh Apple secara gratis. Nah, kalian bisa cek langsung nomor seri kalian di sini dan lain sebagainya. Di sini juga ada mengenai proses layanannya seperti apa dan informasi tambahnya seperti apa. Jadi, untuk kalian yang punya iPhone 14 Plus, sekali lagi, dan mengalami masalah di kamera belakangnya yang nggak mengeluarkan preview, coba cari informasi mengenai program service ini dan datang langsung aja ke Apple Service Center terdekat kalian. Seperti itu untuk update yang pertama. Nah, kemudian untuk update informasi tech news yang kedua, ini berhubungan dengan AI. Ya, emang sekarang itu nggak lepas ya dari namanya AI. AI, semuanya di branding sebagai AI. Nah, termasuk yang akan kita bicarakan. Jadi, Microsoft itu kan punya AI sendiri yang bernama Copilot ya. Bahkan nama Copilot ini, itu yang terbaru ada plusnya. Nggak tahu plus-plusnya ini apa isinya. Tapi namanya ada Copilot dan juga Copilot Plus. Nah, kabar terbaru menyebutkan bahwasannya Microsoft ini akan merebranding ulang, akan menggantikan nama dari AI service mereka menjadi Windows Intelligence. Ya Allah, Windows, Microsoft, Microsoft. Kenapa harus menyamai Apple ya? Apple pakai Apple Intelligence, Windows pakai Windows Intelligence. Jadi, ada nama lain loh, bagus loh masih pakai Copilot itu masih oke lah. Maksudnya, dia punya nama sendiri tuh. Kenapa harus pakai Windows Intelligence? Eh, Windows, Windows. Kenapa harus menirukan Apple lah? Harus semuanya ini berpacu ke Apple gitu. Oke lah kalau service tadi. Ini saya cungi jempol Apple kan ya. Harus bisa ditiru oleh brand-brand lain kan. Nah, tapi kalau namanya yang menirukan aduh re-rek, kok yuk nggak ada nama lain kan ya. Jadi, pertama kali informasi ini muncul itu ada di X ya. Di sini usernya bernama Tero Alhonen yang dimana menemukan sebuah code yang di situ ada tulisan Let Apps Access Windows Intelligent. Yang berarti dari sini muncul kemungkinan-kemungkinan baru bahwasannya Windows akan memunculkan yang namanya program atau apps atau layanan apapun itu yang bernama Windows Intelligent. Ya Allah, kenapa harus ada inteligent lagi? Kok pilotnya lo api? Oke, jadi itu aja untuk update informasi tipis-tipis mengenai teknologi terkini ya guys ya. Jadi, gimana menurut kalian mengenai program service yang ditawarkan oleh Apple terhadap iPhone 14 Plus tadi yang kita bahas di awal? Dan juga mengenai nama baru dari AI Microsoft yaitu Windows Intelligent. Ya, belum diumumkan tapi kemungkinan akan menggunakan nama Windows Intelligent ini. Oke, coba tulis mendapat kalian di kolom komentar dan ya jangan lupa di-like, di-subscribe ya rek ya. Biar saya tambah semangat gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai menit ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Afad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.